Hey guys, kita lagi lihat-lihat mobil-mobil Ceper Asal kantongnya aja nggak Ceper Ya malam ini kami dari Ikatan Motor Indonesia akan memberikan penghargaan, apresiasi Terhadap para tokoh otomotif yang selama ini sudah berkiprah di tanah air kita Film yang hari ini kita tunjukkan, Gasi Pass Indonesian yang kedua Tadi short movie-nya ya Beak, keren juga ya Gimana Be nih, film karya pertama dari ini Luar biasa ini, maju terus Guys, kita lagi lihat-lihat mobil-mobil Ceper Asal kantongnya aja nggak Ceper Hey guys, ini mobil listrik Tesla yang memang sudah lama masih di Indonesia Nah kalau saja semua penggemar otomotif beralih ke listrik Pasti udara di Jakarta ini masih bersih Nah ini sebuah mobil listrik yang bisa diandalkan Beslah Malam ini kami dari Ikatan Motor Indonesia akan memberikan penghargaan, apresiasi Terhadap para tokoh otomotif yang selama ini sudah berkiprah di tanah air kita Terutama yang juga telah membawa nama besar Indonesia ke kancah internasional Penghargaan ini kita berikan untuk memiliki motivasi pada anak-anak muda lainnya Untuk mencetak prestasi di tingkat internasional Sebelah saya ada lipat, balap nasional yang sudah tidak asing lagi, pasti kenal semua Ada pembalap legendaris, seperti saya lihat pada Pak Bintone Stratto Ada toko otomotif, dua klub-klub yang ada di Jakarta Atau Indonesia ada Pak Nanang, mantan, wakaburi Nah ini Baby, salah satu pemain pinlock yang hari ini kita tunjukkan Crazy Pass Munition yang kedua Ada bintang-bintangnya juga disini Nah ini disini, ini bintang pinlock pendek yang akan juga kita tunjukkan pada hari ini Saya sebagai Ketua Umum Jalan Motor Indonesia Pak Utanto, pelaku Ketua Dewan Bukina Ikatan Motor Indonesia Dan lakil Ketua Rempina Pak Ananan Berkara apresiasi luar biasa Pada anak-anak muda yang hari ini menunjukkan sebuah film tentang otomotif Selesi Fest Indonesia yang kedua Jadi ini merupakan suatu kreativitas untuk anak muda Dalam rangka mendorong kemajuan daripada Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat datang Yang terhormat seluruh tamu PIP Kemudian ketua saya, Pak Bangkut Terima kasih kepada Pak Bekanto dan juga Pak Nangan Dan juga rekan-rekan senior ini saya disini Dan tentunya untuk komunitas Saya mau mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang luar biasa menghadiri acara ini Karena acara ini hanya singkat sekali persiapannya Tapi saya tahu bahwa kekuatan dari komunitas otomotif Indonesia luar biasa hebat Momentum besar untuk hari ini adalah Terima kasih kepada Carok Yang telah membuat satu film yang luar biasa Film komunitas otomotif Mudah-mudahan film ini menjadi suatu momentum besar Kebangkitan komunitas kendaraan Indonesia Mohon maaf belum bisa semua komunitas diundang Karena kami hanya punya 300 sit Tetapi next time kita akan bikin lagi Acara-acara seperti ini Yang bisa mengundang seluruh komunitas Indonesia Kekuatan kita dari komunitas Dan komunitas yang membuat kita kuat untuk berdepan Situasi pandemi begini Kita masih memikirkan bagaimana Indonesia tetap wajib Dan kita terus bergerak untuk ke arah yang baik Agar Indonesia ini Di situasi yang saat ini Masih tidak terlihat dengan lain-lain Kenapa? Karena masih memikirkan orang lain Yaitu dengan mendekatkan KMN Dan juga menjaga kreativitas putra-putra Indonesia Khususnya di penjaga utama ini Dan banyak memang kreativitas yang ada Dan tapi tidak bisa dilindungi dengan HKT dan sebagainya Tentunya sudah semua tahu aturan itu Namun demikian saya yakin Dan kemurusan bahwa Kanbang Zut ini akan jauh lebih maju Untuk mendapatkan Sampai jumpa di video selanjutnya Saya selalu ketua Dewan Pembina Hari ini atau malam ini IMI akan memberikan penghargaan Anugrah, apresiasi Dari para tokoh-tokoh otomotif Kemudian yang kedua adalah Meluncurkan Film perdana Ini yang disetari oleh Tandra Kurniawan Atau kita kenal dengan Carok Besipas Indonesia Yang kedua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Luar biasa guys Acaranya hari ini aku lihat Keren banget Tadi short movie-nya ya Be ya Keren juga ya Gimana Be nih film Karya pertama dari ini Ya yang pertama Tentu kita ingin Film ini memberikan inspirasi Amin Memberikan motivasi Kepada anak-anak muda yang lain Untuk Aktif di dunia Otomotif Khususnya di IMI Karena Hobi Dan Pekerjaan Harus seimbang Seimbang Jadi menjaga otak kiri Sama otak kanan Jangan kiri-kiri doang Jangan kiri-kiri Jangan kanan-kanan Jadi pesan moralnya adalah Bagaimana kita menjaga Ketimbangan hidup Antara Kutindas hari-hari Dengan Kegiatan Hobi Maupun prestasi Nah Tadi salah satunya Yang mendapat Apresiasi Dan penghargaan adalah Atta Waduh Ini luar biasa nih Wordnya nih Tadi banyak juga Orang-orang hebat yang menang nih Kenapa tuh pada menang tadi Sebagai Apresiasi Apresiasi Terhadap Atta Anak muda Yang kreatif Amin Yang memberikan banyak inspirasi Kepada anak-anak muda lainnya Sebaya hidup tetap Optimis Amin Kita boleh Berbeda pendapat Yang gak boleh adalah Beda pendapatan Nah Lujuan Ada pantun gak Kemarin Lager viral Pantunnya Lucu banget Pantunnya Ada pantun gak Beny Ada Apa Cici tangan Sampai bersih Terima kasih Klasik itu Oke guys Thank you Ini luar biasa Imi Maju terus Imi Gaspo Presisi Bro and please Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Dan terima kasih Sudah menonton Di channel ini Salam Sampai jumpa Thank you Thank you Terima kasih